Aparat Resmo Polda Metro Jaya meringkus satu dari dua penipu dengan modus investasi mobil murah. Sepak terjang para pelaku berakhir setelah salah satu korbannya melapor ke polisi lantaran mobil yang diinvestasikan pelaku ternyata mobil rental milik orang lain. Tersangka Rahmat Fauzi Ridwan alias Ozi, 35 tahun, dibukuk dari tempat persembunyiannya di Depok minggu malam 18 November. Petugas juga menyita belasan mobil dari berbagai jenis yang digelapkan oleh Ozi bersama temannya EQ yang hingga kini masih buron. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikuanto mengatakan kedua pelaku menginvestasikan mobil-mobil rental kepada para korbannya dengan nilai antara Rp50 juta hingga Rp60 juta per tahun. Menurut Rikuanto, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan salah satu korbannya, Jumadi, 45 tahun, warga Depok yang merasa ditipu setelah berinvestasi sebuah mobil Toyota New Avanza B1374 EKB pada Juli 2012. Korban menyerahkan uang investasi sebesar Rp65 juta yang menurut pelaku bisa ditarik kembali bila sewaktu-waktu korban membutuhkan uangnya. Namun, pada 13 November 2012, Jumadi didatangi oleh seorang yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Laporan korban selanjutnya ditindaklanjuti oleh polisi dengan menangkap Ozi di rumahnya. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.